Heroin detail yang menjelaskan tentang pemerintah. Terlalu banyak informasi sehingga pemerintah berusia berusia pada anak-anak. Tapi sekarang... Penembakan masal terjadi di SD di Texas, Amerika Serikat, Rabu 25 Mei kemarin, menewaskan total 21 orang, 19 anak-anak, dan 2 guru. Pelaku teridentifikasi berusia 18 tahun sempat berada di dalam gedung SD selama 40 menit, sebelum akhirnya berhasil ditembak sampai tewas oleh petugas perbatasan. Tragedi di Texas berjarak kurang 2 minggu dari penembakan masal di Buffalo, New York yang menewaskan 10 orang Afrika Amerika. Sama seperti di Texas, pelaku di Buffalo masih berusia 18 tahun. Dua penembakan masal dalam waktu berdekatan seketika membuka kembali perdebatan soal pengetatan senjata api di Amerika Serikat. Kepemilikan senjata api di Amerika Serikat adalah hak yang dijamin konstitusi. Pada masa setelah Perang Sipil Amerika Serikat berakhir, senjata api kerap dipersepsikan sebagai simbol kejantanan. Fakta yang lebih mengerikan, senjata api pada era itu mendorong lahirnya banyak kelompok supremasi kulit putih yang tak puas dengan dihapuskannya perbudakan. Di tangan kelompok supremasi kulit putih macam White Lake, senjata api dipakai untuk mengancam dan pada titik tertentu membunuh orang-orang Afrika Amerika yang hendak merayakan kebebasannya. Pada awal 1900-an, ada 43 negara bagian yang membatasi atau melarang penggunaan senjata api di tempat umum. Meski begitu, perdebatan publik belum kelewat tajam merespon keberadaan senjata api. Barulah pada 1968, bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kontrol Senjata oleh Kongres, polarisasi lahir. Belit ini lahir untuk merespon pembunuhan tokoh-tokoh penting saat itu dari Malcolm X, Martin Luther King Jr. sampai John F. Kennedy. Secara garis besar, tujuannya CGA adalah membatasi penjualan senjata api antar negara bagian. Aturan ini lantas jadi kendaraan utama untuk kemunculan peraturan federal tentang senjata api. Pihak yang kontra beranggapan bahwa CGA menyalahi amandemen kedua soal hak senjata api. Sedangkan pihak yang pro mengatakan sebaliknya, senjata api tak boleh diberi kebebasan absolut, harus dikontrol. Perdebatan ini terus berlangsung dan tak menemukan titik temu selama berpuluh-puluh tahun. Sementara perdebatan terus bergulir, penembakan massal muncul dan jadi momok tersendiri bagi Amerika Serikat. Sepanjang 2009 sampai 2020, terdapat 274 penembakan massal di seluruh Amerika Serikat. Korban meninggal capai 1.536 orang dan 983 sisanya luka-luka. Bila dirata-rata, tiap tahunnya ada 20 penembakan massal di Amerika Serikat dengan mayoritas pelaku memiliki senjata api secara legal. Salah satu yang bikin geger, yaitu penembakan massal di SD Sandy Hook, Newton, Knazikat, tak kalah pelaku bernama Adam Lanza, berusia 20 tahun, membunuh 26 orang di dalamnya, 20 murid, dan 6 staff. Tak sekedar penembakan massal, kepemilikan senjata api juga turut memicu bunuh diri dan pembunuhan. Pada 2020, lebih dari 45 ribu orang di Amerika Serikat meninggal karena insiden yang menyertakan senjata api. Angka ini lebih banyak ketimbang Kanada, Australia, dan Inggris. Data menyebut Amerika Serikat sebagai negara dengan kepemilikan senjata api terbesar di dunia. Alasan yang dipakai, sebagian besar lantaran faktor keamanan pribadi. Dukungan terhadap pengetatan senjata api sebetulnya cukup tinggi. Per 2020 kemarin, ada 52 persen yang setuju soal aturan senjata api lebih diperketat. Tapi, persoalannya, urusan senjata api di Amerika Serikat adalah perkara politik dan perputaran uang skala jumbo. Industri senjata api menyumbang sekitar 70,52 miliar USD dalam aktivitas ekonomi di Amerika Serikat. Ini termasuk pajak ke pemerintah yang sentuh 7,86 miliar USD dari pegawai maupun perusahaan. Dari sisi politik, penyebab tak ada titik temu soal pengetatan senjata api adalah karena dibutuhkan 60 suara anggota Senat Amerika Serikat untuk mengeloloskan suatu undang-undang. Sementara, komposisi Kongres Amerika Serikat saat ini sama-sama kuat. Demokrat 50 kursi, Republikan 50 kursi. Dan faktor lainnya adalah kekuatan lobi dari kelompok pro senjata api. Di Amerika Serikat, ada nama NRA atau National Rival Association yang sudah berdiri sejak 1871 serta punya basis masa besar. Mereka aktif melobi para anggota Kongres dengan guyuran uang dengan harapan keberadaan senjata api tak diatur secara ketat, lebih-lebih dihapuskan dari masyarakat. Data terakhir, Juni 2021, NRA menghabiskan 3,3 juta USD untuk lobi-lobi di Kongres. Angka ini meningkat dibandingkan 2020 ketika mereka hanya keluar uang sebesar 2,2 juta USD. Setelah insiden penembakan maso terjadi, tiap media memasang headline yang menyerukan agar kejadian serupa tak terulang lagi di masa mendatang. Tapi, bisakah? Terima kasih telah menonton!